Reno, kita punya banyak sekali hal-hal menarik ya, menjelang libur kemarin pada saat lebaran. Nah, salah satunya pemirsa ada yang tidak kalah menarik adalah adu memukul beduk, Reno. Atau biasa ramanya dikenal dengan gebrak mengadu beduk, ini terjadi di alun-alun Pandeglang di Banten. Nah, uniknya Valen, lomba yang digelar untuk menjalin silaturami antara kampung ini, ternyata diikuti oleh kaum ibu. Kita simak informasinya. Tidak mau kalah dengan kaum bapak, kaum ibu atau mamak ini ikut serta dalam gebrak ngadu beduk Pandeglang dengan penuh semangat. Ngadu beduk merupakan pertunjukan tradisi kesenian masyarakat Pandeglang yang dilakukan antar kampung yang biasa digelar mendekati lebaran. Namun, kali ini ngadu beduk digelar berbeda dan makin meriah sehingga menjadi hiburan warga dengan segala daya tariknya. Para peserta dari berbagai kampung mendirikan panggung dengan berbagai hiasan dan corak ornamen yang khas. Dalam tradisi ngadu beduk ini bukan suara beduk yang diadu, melainkan lagu-lagu tradisional yang dinyanyikan dengan iringan suara beduk, seperti nantang yang dijawab dengan lagu ting-ting-ting berang, gigi berituma hingga kalapasa manggar. Mohd Misna Wijaya, peserta dari kampung Juhud, mengatakan, ia sangat antusias mengikuti gebrak ngadu beduk karena bisa menjalin kebersamaan. Sementara Siti Mas Rifah, peserta wanita dari Parung Sentul, mengatakan, ia sangat senang ikut serta gebrak ngadu beduk yang sudah lama hilang. Untuk tampil maksimal, ia bahkan bersama emak-emak lainnya berlatih hingga berjam-jam. Ketua pelaksana Ratu Anita Sanadiyah Kusumadewi mengatakan, tujuan diadakannya gebrak ngadu beduk untuk menjalin silaturami antar kampung atau pelaku seni budaya beduk. Mudah-mudahan dengan adanya gebrak ngadu beduk ini, bisa hanya kelanjutannya gitu. Dari tahun ke tahun bisa terus ada gebrak ngadu beduk ini. Dengan diadakannya gebrak ngadu beduk ini, kesenian Kabupaten Pandeglang Banten bisa terus dikenal dan terus berlanjut setiap tahunnya. Jadi Pandeglang Banten, Safri Nalputra, Media Group Network.